Intro 5 Halo Inside Zoners semua Ketemu lagi di Inside Zoners yang kali ini akan menyuguhkan info terupdate seputar 5 badminton season 4 Bersama saya Nisha Sylvia Nah di episode kali ini Nisha punya update dari gelaran 5 badminton air mineral primagritus Jakarta Converse Pada season ini pula 5 badminton menambah wilayah penyelenggaraannya Selain air mineral primagritus Jakarta Converse, blibli.com waste java conference di Bandung Dan 5 badminton kasku sentral java and yogyakarta conference di Yogyakarta Pada season ini 5 juga menggelar 5 badminton mcdonald's is java conference di Surabaya untuk pertama kalinya Lantas seperti apa keseruan yang terjadi di lapangan? Let's find out 5 badminton air mineral primagritus Jakarta Conference berlangsung pada 29 Maret hingga 2 April 2016 silam di Gor Pasar Minggu Jakarta Selatan Di Partai Semifinal Putra, Universitas Trisakti berhadapan dengan Universitas Jakarta Tunggal Putra Andalan Usakti Ari Januari berjibaku melawat Ibnu dari UNJ Sempat cedera lutut Januari yang berkostum merah kalah di set pertama 1621 Namun permainan ngotot Januari berhasil memenangkan set 2 dengan skor 21-11 sekaligus menyamakan poin menjadi 1-1 Set ketiga Januari sempat meninggalkan Ibnu dengan skor 5-0 Kesalahan Ibnu berbuah kemenangan Januari menyudahi set 3 dengan skor 11-5 sekaligus menutup laga Usakti 1 UNJ 0 Ganda Putra menjadi game 2 antara Usakti dan UNJ Sempat mengimbangi permainan, pasangan Soleh dan Nofian UNJ harus mengakui keunggulan pasangan Arga dan Ferik Usakti di set 1 dengan skor 21-17 Dominasi Ganda Putra Usakti terus berlanjut Sempat bertukar serangan, Ganda Putra Usakti kembali unggul di set 2 21-16 Usakti 2 UNJ 0 Pertandingan segit terjadi di Partai Triple Putra, Kala Andalan Usakti, Samuel Erlando, dan Rizky bentrok dengan Triple Yaakub Fajar dan Jajang dari UNJ Bertensi tinggi set pertama menjadi milik Triple Usakti dengan skor 21-16 Di set 3 saling susul poin tak terhindarkan Namun Triple Usakti lagi-lagi menunjukkan dikdaya dan game poin dengan skor 23-21 Skor akhir 3-0 mengantarkan Usakti ke babak final menantang Universitas Pudi Luhur Semih Samuel berhasil mengunci kemenangan Arga Kita baru pasangannya untuk di pertandingan hari ini Cuma kalau untuk latihan kita sudah memang sering Dan juga penyesuaian lapangan, juga bola, dan juga lawan yang kita karena teman dan sama-sama tahu permainan masing-masing Jadi ya terasa lebih siap, siapa yang lebih siap itu yang menang Kita jaga kondisi masing-masing dan supaya persiapan diri masing-masing juga Karena pertandingan besok itu juga sangat penting untuk nanti memberikan kami kalau misalnya juara satu itu unggulan di nasional Tim kami sudah cukup siap untuk besok, semoga menang, semoga juara Ya tim Trisakti dari tahun kemarin pun sudah memang memiliki individu-individu pemain yang sangat bagus Jadi kami tadi bisa mengimbangi sudah sangat bagus dan kami bertiga sudah mengeluarkan apa yang kita punya Ya itu hasilnya gitu, mungkin kurang sedikit, kurang beruntung lah ya Sama juga kita lebih maksimal untuk ke depannya Apalagi perbutuhan juara tiga untuk kita lolos ke regionalan selanjutnya, jadi kita harus maksimal Tak kalah menarik, Partai Perbutuhan Peringkat Tiga Putra menyuguhkan laga antara UNJ dengan setiai binabangsa putra Diawali dengan partai single putra antara Rahmat UNJ melawan Gali Pangestu Kedua tim bertekad untuk lolos ke National Conference di Surabaya Set pertama berlangsung cukup ketat Agak tetapi Gali bermain lebih stabil dibandingkan Rahmat Skor 21-16 menutup set satu untuk kemenangan Gali Set dua performa Rahmat kian menurun Single andalan UNJ ini lebih sering melakukan kesalahan dan membuang poin Sementara Gali yang tampil terus menekan menutup game pertama ini dengan skor akhir 21-16 dan 21-13 Setiai binabangsa putra satu, UNJ 0 Game dua adalah partai ganda putra yang digawangi Sigit Hardanto dan Syaiful Bahri UNJ Sementara dari setiai binabangsa putra adalah Abdul Hadi dan Dio Irawan Pada set pertama, setiai lebih dominan Beberapa kali pasangan Sigit dan Syaiful dari UNJ kerap kehilangan poin-poin penting Alhasil, set pertama untuk Dio dan Abdul dengan skor 21-13 Di set dua, Sigit dan Syaiful mulai menyerang Pasangan Dio dan Abdul beberapa kali kehilangan poin dalam tekanan oleh pasangan Sigit dan Syaiful Namun, Dio dan Abdul perlahan bangkit dengan mendulang sukses Game dua untuk kemenangan Abdul dan Dio dengan skor 21-13, 21-17 Game tiga adalah satu langkah terakhir menuju babak nasional untuk setiai binabangsa Setelah menang dua game sebelumnya Set pertama berlangsung Sengit Sempat ketat skor 21-21, setiai binabangsa kehilangan momentum Set satu untuk kemenangan UNJ dengan skor 23-21 Set dua, setiai membalas dengan skor akhir 21-15 Set tiga menjadi penentuan Saling balas membalas poin pun tak terelakkan Setia berhasil mengandaskan perlawanan UNJ dengan menang 21-23, 21-15, 11-6 Dan melaju ke national conference di Surabaya Buat target kita sih gak muluk-muluk ya Kita tanpa beban lagi lah Pokoknya main ya antara masuk 16 besar kita udah bersyukur banget lah Buat ke depannya kita tingkatin lagi Buat persiapan kitanya Ya nanti kita ada tambahan buat latihan latihan lagi Kita kerjasama tim lagi gitu Babak final 5 badminton seri 4 Air mineral prima griter Jakarta Conference Menghadirkan pertarungan antara juara-juara pol Yaitu Usakti dan Universitas Budi Luhur Game satu tunggal pertama bertemu Agung Ahdani UBL Melawan Rizky Arya Kusakti Menghadapi Rizky, Agung harus kehilangan poin di set pertama Cerdiknya permainan Rizky membuat Agung menyerah di poin-poin akhir Hasilnya set pertama menjadi milik Rizky dengan poin akhir 21-18 Memasuki set kedua, Agung langsung bermain cepat Smash mematikan dan penempatan bola yang tepat langsung diterapkan Agung berbuah set tambahan Pada set tertentu, Rizky sempat unggul 4 poin Namun apiknya permainan Agung mampu menyamakan kedudukan menjadi 7-7 Dan menyelesaikan laga ini dengan poin akhir 7-11 Skor 1-0 untuk UBL Game 3 mempertemukan men's triple UBL Ahdani Ujaya dan Andri Dengan Samuel Erlando dan Rizky dari Usakti Skor sementara 1-1 setelah game 2 dimenangkan oleh kubu Usakti dalam partai ganda putra Pemainan cepat namun tenang, Usakti membuahkan hasil kemenangan dengan skor 21-15 untuk Usakti di set 1 Set 2 berlangsung semakin panas dan cepat Hasilnya Usakti menutup game dengan skor akhir 21-11 Skor sementara 2-1 untuk Usakti atas UBL Sementara itu andalan single Frida Nur UBL berhadapan dengan Januari Usakti bertanding game 4 Laga set pertama tidak berjalan intens karena sering terjadi unforced error Namun Frida Nur akhirnya menutup set pertama dengan skor 21-14 Tertinggal skor 21 membuat tensi pertandingan mulai panas di set kedua Usaha keras Januari membuahkan hasil dengan mencuri set kedua dengan skor 21-19 Set ketiga menjadi milik Usakti Sempat tukar menukar smash tetapi Januari mengunci kemenangan di game 4 dengan skor 14-21, 21-19, 11-6 Usakti keluar sebagai juara 5 badminton air mineral primagriten Jakarta Conference sedangkan UBL juara 2 Namun keduanya lolos menuju babat 5 badminton nasional Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati